Selamat pagi, salam istimewa untuk para pembelajar Pada video tutorial ini kita akan melakukan penjabaran Pada gagasan utama yang sudah kita buat sebelumnya Jadi disini sudah saya buat gagasan utamanya Tinggal kita lakukan penjabaran untuk dicari kata kunci Nah kita coba jabarkan untuk gagasan Y Mungkin ini lebih menarik Jadi Y, kenapa? Y itu stem sagu bersolawat diadakan untuk mengupuk kekuatan iman dan takwa seluruh warga SMK Negeri 1 Jadi untuk penjabaran ataupun observasi maupun riset Bisa dilakukan melalui pencarian informasi pada website, pada media sosial maupun video Youtube Atau juga bisa lakukan wawancara pada sumber yang jelas Misalnya ketua panitia ataupun penanggung jawab dari acara yang bersangkutan Nah kita coba untuk penjabaran Y Caranya Kita tambahkan teks Bukan paragraf ya, tapi biasa saja Teks Kita tinggal tulis misalnya penjabaran dari Y Apa sih penjabarannya? Bisa kata benda, kata kerja maupun kata sifat Akan lebih baiknya itu kata sifat dan kata kerja, bukan kata benda Misalnya disini Mengapa diadakan Iman Saya akan menambahkan iman Iman Kemudian Iman itu percayaan ya Keyakinan Keyakinan Oke kita dua terlebih dahulu Jadi ini level satu Level satunya itu Paragraf atau gagasan utama Kemudian kita jabarkan disini Karena ini ada dua Saya akan menjabarkannya seperti ini Saya ambil disini Terus ini duplikat Diputar Nah seperti ini Jadi ada iman dan keyakinan Jadi ada dua Penjabarannya ada dua Ini boleh seperti ini atau boleh bebas Cuma yang saya sarankan itu Garisnya tegak lurus Supaya memudahkan kita dalam Pencarian informasi Jadi dilihat itu lebih Nyaman Nah ini level duanya itu Iman dan keyakinan Kemudian kita jabarkan lagi iman Maupun keyakinan Iman kita jabarkan Ada berapa sih yang bisa kita jabarkan Misalnya Iman itu bersih Karena Kebersihan sebagian dari iman Kemudian Ada juga iman Ahlak 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 Kemudian disini Iman juga Iman Bersih Ahlak Saya ambil kata sifat Soban Atau bisa juga 5S Bisa itu Kemudian Oke kita ambil contoh ini saja Karena Saya akan jabarkannya seperti ini Kemudian Keyakinan Keyakinan Saya jabarkan Percaya Kemudian Kemudian Keyakinan juga ada hubungannya dengan Tuhan Ketuhanan Keyakinan Percaya Ketuhanan Nah kita buat dua dulu saja Nah sekarang Kita coba Tambahkan garis Seperti ini ya Ini kita perkencil Jangan lupa Menekan Tombol shift pada keyboard Supaya dia tidak Miring Kalau menekan tombol shift Dia Otomatis lurus Tinggal seperti ini Kemudian Tiga Empat Nah tapi hati-hati Karena ini jaraknya tidak sama Jadi supaya jaraknya sama Kita harus Gunakan Fitur Distribute Ini ya Distribute object Nah ini sudah otomatis sama Ini juga sama Yang ini Distribute Nah ini Rata kanan Oke Nah sekarang sudah Rata Jaraknya juga rata Kemudian Rata kanan juga sudah Sekarang tinggal yang satunya Kita tinggal copykan Alt duplicate Di sini Saya mau ambil Di sini Kemudian Ini kita cukup Geser saja Tambah seleksi Menggunakan Save Geser Nah ini tinggal Disesuaikan Penjabarannya Nah ini kita Perpendek Perpendek Ini kalau masih Banyak Jaraknya kita bisa Geser Nah seperti ini Ini level Tiga Level satu Ini level dua Ini level tiganya Penjabarannya Nah misalnya Di sini kita Jabarkan lagi Saya mau menjabarkan Akhlak Akhlak saya mau Jabarkan mulia Sini mulia Mulia Akhlaknya itu Seperti apa Akhlak terpuji Akhlaknya Cukup dua Saja lah ya Kita Contoh dua Kemudian kita Sama Tambahkan garis Di sini Untuk penjabaran Kita Tambah Garis Terus tambah Satu lagi Saya ingin Membuatnya Seperti ini Jadi untuk Pembuatan Cabang-cabangnya Itu tidak ada Standar yang Bagu Yang jelas Ini kalau bisa Saran saya Yang tegak lurus Saja Biar lebih enak Oke Ini untuk Penjabaran dari Y Silahkan Nanti bisa Dilanjutkan Sampai Ke Enam Kata kunci Ada What Who When Where Why Dan How Terima kasih Atas Partisipasinya Selamat Pagi Tidak